Intro Jadi untuk kegiatan hari ini tuh kita ada yang namanya kegiatan puncak dari acara festival budaya tahun 2019 UKM kesenian Universitas Udayana Oke jadi selain acara puncak yang kita lakuin hari ini tuh sebelumnya kita udah ada tiga rangkaian itu ada rangkaian lomba yang pertama itu di tanggal 12 Oktober kita ada lomba Kepap Dance Cover Terus ada lomba Tari Olek Tamu Lilingan itu tanggal 13 Oktober terus terakhir ada lomba Band Competition itu tanggal 20 Oktober Jadi seperti yang udah dijelaskan tadi di pembukaan kalau tujuan dari kegiatan festival budaya ini adalah untuk memperkenalkan program kerja dari unit kegiatan mahasiswa kesenian Universitas Udayana ke masyarakat luas Itulah kemudian alasan kami mengadakan acara ini di tempat umum seperti di lapangan renon ini Oke jadi sekitar 2 tahun yang lalu sebenarnya acara festival budaya ini masih dipegang oleh pihak rektorat sebagai rangkaian dari dias natalis dari pihak rektorat gitu Cuman dari tahun lalu kegiatan dari festival budaya ini memang sudah dialihkan ke UKM kesenian gitu Jadi dari tahun lalu itu kegiatan festival budaya ini sudah resmi kami yang ambil alih seperti itu Jadi untuk hari ini tuh kami lebih berfokus ke acara mungkin seperti konser gitu kali ya Tapi disini selain ada musik kami juga mengundang teman-teman dari luar Unut Kayak yang di belakang sekarang ini ada penampilan dari Teater Dewata itu dari SMK 5 dan Pasar Kami juga mengundang teman-teman paguyuban seperti paguyuban keluarga Jawa Udayana dan juga paguyuban lainnya untuk turut memeriahkan acara kami Oke jadi untuk harapannya sendiri sesuai dengan tujuannya Tentu disini kami berharap kalau UKM kesenian itu semakin dikenal lagi di masyarakat umum Dan karena sebelumnya kami kan lingkungan kami itu masih di dalam universitas aja kan Jadi untuk harapannya untuk kami berharap supaya jangkauan kami itu lebih luas lagi keluar Terima kasih